Pria ini bernama Brown, dia adalah seorang arkeolog atau peneliti benda-benda kuno bersejarah. Siang itu, Brown sedang dalam perjalanan naik perahu menuju suatu pulau pedesaan di Inggris. Sesampainya di sana, dia langsung naik sepeda mengunjungi rumah salah satu orang terpandang bernama Nyonya Priti. Lalu bernegosiasi tentang urusan pekerjaan. Nyonya Priti ini adalah janda kaya satu anak. Dulu suaminya yang seorang jenderal militer gugur saat Perang Dunia I. Nyonya Priti memanggil Brown untuk meminta tolong menggali bukit-bukit misterius di tanahnya yang dia yakini pasti terdapat benda peninggalan sejarah. Ketika melihat kondisi tanahnya, setelah dianalisa, Brown yakin di sini pasti terkubur suatu peninggalan bersejarah. Kurang lebih berasal dari masa peradaban bangsa Viking. Saat kembali berdiskusi di rumah, Brown meminta Nyonya Priti menyewa dua orang untuk membantunya menggali agar pekerjaan bisa cepat selesai. Di tengah obrolan, anak Nyonya Priti bernama Robert datang. Robert yang juga menyukai dunia arkeolog pun langsung akrab dengan Brown. Keesokan harinya, proyek penggalian dimulai. Hari demi hari, Brown bersama dua penggali terus berusaha menggali bukit. Hingga akhirnya, dia menemukan sepotong kayu lapuk. Tak lama kemudian, dua petugas utusan dari museum kota datang. Mereka berdua kaget melihat benda sejarah temuan Brown tersebut. Tapi waktu salah satu petugas membantu mengangkat, potongan kayunya hancur. Dengan frustasi, Brown pun pergi menenangkan diri. Di rumah, Nyonya Priti sedang menjamu dua tamu utusan museum kota tadi. Saat Brown datang, dia memberitahu Nyonya Priti bahwa analisanya selama ini salah. Berdasarkan tingkat kelapukan kayu tadi, Brown yakin usianya pasti jauh lebih tua dari peradaban bangsa Viking. Yaitu peradaban Anglo-Saxon. Mendengar ucapan Brown, kedua petugas museum tertawa sambil bilang kalau itu mustahil. Belum ada satupun arkeolog di Inggris yang pernah menemukan benda peninggalan sejarah sebelum peradaban bangsa Viking. Daripada menggali tanah di sini tanpa kepastian, mereka menawarkan lebih baik Brown membantu proyek penggalian di tempat lain yang jauh lebih penting. Tapi karena tak ingin mengecewakan Nyonya Priti, Brown menolak tawaran tersebut. Besoknya seperti biasa, tiap bulan Nyonya Priti selalu mengunjungi makam suaminya. Namun sepulang dari makam, dia terlihat menahan sakit di dadanya. Tak lama kemudian, dokter pun datang memeriksa. Selesai diperiksa, dokter memberi daftar obat serta menyuruh agar Nyonya Priti jangan terlalu banyak fikiran. Keesokan harinya, Nyonya Priti memeriksa proyek galian. Karena kondisi tanah galian tak stabil, Brown melarang Nyonya Priti terlalu dekat. Namun ketika Brown sedang menjelaskan hasil analisa terbarunya, tiba-tiba... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillahnya, Brown selamat. Berhari-hari, Brown serta dua pembantunya terus melanjutkan proyek penggalian bukit-bukit di sana. Suatu hari, waktu sedang bekerja, Robert datang bermain. Di tengah obrolan, mendadak ada pesawat-pesawat tempur Inggris lewat. Tahun itu memang tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Para prajurit di berbagai negara sedang sibuk berlatih perang. Robert disitu cerita, bila sudah dewasa nanti, dia tak mau menjadi tentara seperti ayahnya. Tapi dia ingin sekali menjadi astronot agar bisa mengelilingi bintang-bintang. Brown lalu memberi tahu kalau dia sering melihat bintang lewat teleskop. Jika Robert mau, maka dia akan membawa teleskopnya ke sini. Mendengar itu, Robert sangat senang dan meminta Brown menepati janjinya. Tiga hari kemudian, Brown mengajak Nyonya Priti dan Robert ke lokasi galian. Di sana Nyonya Priti kaget saat tahu ternyata dugaannya benar. Di tanahnya benar-benar ada benda peninggalan sejarah berbentuk perahu. Mereka semua pun terharu bercampur bahagia dan saling memberi selamat atas penemuan besar ini. Sorenya setelah seharian menggali, pelayan Nyonya Priti memberitahu kalau ada seorang tamu sedang menunggu di kamar. Jadi selama bekerja, Nyonya Priti memfasilitasi Brown kamar di tempat para pelayan. Ketika masuk kamar, ternyata tamunya adalah istri Brown yang bernama May. May kesana hanya untuk melihat kabar sang suami karena sudah berminggu-minggu tak ada kabar. Mereka berdua kemudian menghabiskan waktu berkeliling halaman rumah Nyonya Priti. Malamnya, May pamit pulang. Di tengah derasnya hujan, Brown hampir terpeleset. Beruntung sepupu Nyonya Priti yang bernama Rory datang tepat waktu. Selesai menutup perahu, sambil berteduh Rory memperkenalkan diri dan menjelaskan kalau dia kesini. Karena diminta Nyonya Priti membantu projek penggalian ini untuk mengambil foto-foto dokumentasi. Paginya terlihat Nyonya Priti sedang pergi ke rumah sakit kota London. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa penyakit jantung Nyonya Priti semakin memburuk. Ternyata selama ini Nyonya Priti menderita penyakit jantung kronis. Dokter bahkan memfonis umurnya tak akan lama lagi. Siangnya di tempat penggalian, petugas museum nasional datang. Melihat perahu temuan Brown semua orang kagum. Dengan songong seorang arkeolog perwakilan museum nasional yang bernama Philip bilang kalau tugas Brown telah selesai. Atas nama negara, mulai sekarang dia akan mengambil alih projek penggalian ini. Melihat kesongongan itu, Brown cuma bisa istighfar. Waktu ingin konfirmasi ke Nyonya Priti, pelayan rumah melarangnya masuk karena Nyonya Priti sedang tak bisa diganggu. Bukannya pergi, Brown malah masuk lewat pintu samping. Saat bertemu, Brown bertanya apa yang para petugas itu katakan sampai Nyonya Priti yang tadinya ingin menyelesaikan sendiri projek ini tapi tiba-tiba jadi diserahkan ke negara. Namun akibat kondisinya masih lemah, Nyonya Priti menyuruh pelayan membawa Brown keluar. Keesokan harinya, karena kini Philip lah ketua projek. Dia berkata jika masih mau kerja, Brown bisa membantu menggali tapi tanpa boleh menyentuh perahunya lagi. Brown yang tak terima pun lebih memilih berhenti. Di jalan pulang, dia bertemu Robert. Saat Robert bertanya mau kemana? Dengan sedih, Brown menjawab dia mau pulang dan tak akan kembali ke sini lagi. Robert lalu buru-buru mengambil sepeda kemudian mengejarnya. Setibanya di rumah, Brown menceritakan alasannya berhenti kerja pada sang istri. Ia merasa jika dilanjutkan bekerja pun namanya pasti tak akan ditulis sebagai penemu perahu tersebut. Waktu Brown sedang keluar menenangkan diri, May menghampirinya dan mengatakan hal yang dulu selalu Brown katakan. Yaitu seorang arkeolog tak mengabdi agar namanya dikenal banyak orang. Tapi agar orang-orang di masa depan nanti bisa mengenal dan mempelajari bagaimana kehidupan nenek moyang mereka. Mendengar itu, Brown terdiam. Di tengah obrolan, Brown kaget melihat Robert menyusulnya jauh-jauh menyeberang pulau naik sepeda. Robert disitu menagih janji Brown untuk melihat bintang-bintang bersama lewat teleskopnya. Brown lalu nyuruh tubocah masuk dulu. Tak lama kemudian, Nyonya Priti datang menjemput Robert setelah membaca surat kiriman Brown. Tak hanya menjemput Robert, Nyonya Priti juga ingin meminta Brown kembali bekerja besok. Karena sebelumnya sudah dinasehati istrinya, Brown pun bersedia bekerja lagi. Besok pagi, Brown kembali bekerja. Di sana juga datang dua arkeolog muda baru untuk membantu penggalian. Tak seperti sebelumnya, kali ini Nyonya Priti lebih aktif mengawasi jalannya proyek secara langsung. Malam hari, Brown menepati janji menunjukkan bintang-bintang lewat teleskop. Robert begitu senang sampai mengajak sang ibu ikut melihat indahnya bintang bersama. Beberapa hari kemudian, ketika semua orang sibuk menggali, salah satu penggali berhasil menemukan suatu harta terpendam dari perahu itu. Analisa Brown tepat. Perahu tersebut berasal dari zaman Anglo-Saxon. Philip begitu kaget. Dia baru tahu ternyata di zaman kegelapan sudah ada kebudayaan, bahkan sudah ada uang untuk jual beli. Philip yakin penemuan ini pasti akan membuat perubahan besar tentang cara pandang umat manusia zaman sekarang pada sejarah masa lampau. Setelah seharian lamanya mengumpulkan harta-harta sejarah, Philip menyuruh para penggali memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke museum. Namun Nyonya Priti menolak. Karena seluruh benda tersebut ditemukan di tanahnya, jadi sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, Philip hanya sebatas kepala proyek dan Brown masih dianggap sebagai penemu perahu. Nyonya Priti lah yang berhak memutuskan di mana benda-benda bersejarah itu akan disimpan. Nyonya Priti lalu menyuruh Brown membawa semua harta temuan ke rumahnya. Keesokan harinya, waktu semua sedang melanjutkan penggalian, mendadak ada pesawat tempur Inggris jatuh. Rory pun bergegas menolong. Pilot tak bisa diselamatkan. Rory sangat terpukul. Malam hari di rumah, penyakit Nyonya Priti mendadak kambuh. Salah satu penggali wanita pun segera membawanya ke kamar. Meski sangat kesakitan, Nyonya Priti menolak dipanggilkan dokter. Robert yang tak sengaja melihat dan mendengar rintihan sang ibu langsung berlari pergi dari sana. Di luar, dia menabrak Brown. Perasaan Robert bercampur aduk. Sambil menangis, dia marah pada dirinya sendiri karena merasa gagal. Dulu semenjak sang ayah meninggal sebagai anak laki-laki satu-satunya, semua orang seakan seperti menyuruhnya menjaga ibunya. Robert kemudian cerita tentang penyakit jantung sang ibu yang beberapa hari lalu tak sengaja dia dengar waktu dokter memeriksa ke rumah. Dan dia juga tahu usia ibunya sudah tak akan lama lagi. Brown disitu kaget. Meski ingin sekali membantu, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya orang asing yang tak boleh ikut campur masalah keluarga orang lain. Brown hanya bisa menenangkan kemudian menyuruh Robert kembali tidur. Di bar, saat Philip bersama para penggali sedang menikmati malam, musik di radio bar berganti menjadi sebuah berita duka. Dalam berita itu disebutkan bahwa kini Jerman baru wajah membombardir Polandia. Pagi harinya, Rory pamit ke Nyonya Priti. Waktu Nyonya Priti bertanya mau kemana, Rory menjawab kalau dia terpilih untuk ikut wajib militer membela negara ke medan perang. Mendengar itu, Nyonya Priti syok. Dia meminta Rory berjanji agar pulang dengan selamat. Karena mungkin nanti hanya tinggal Rory lah satu-satunya keluarga yang Robert miliki. Bila Nyonya Priti sudah meninggalkan dunia ini. Besoknya, dari hasil keputusan persidangan, Hakim menyatakan bahwa fosil perahu sepenuhnya adalah hak milik Nyonya Priti. Di mobil bukannya gembira, Nyonya Priti justru menangis. Ia menangisi usianya yang sudah tinggal sebentar lagi. Nyonya Priti lalu bertanya pada Brown, kira-kira apa kepercayaan orang-orang dari bangsa Anglo-Saxon dulu? Dan kemanakah arwah mereka pergi jika meninggal? Brown menjawab, Bangsa Anglo-Saxon adalah bangsa yang selalu berlayar dari ujung bumi mengarungi samudera seumur hidup mereka. Jadi mungkin kepercayaannya adalah mereka ingin berlayar sampai ke bintang-bintang. Bila ketika masih hidup tak sampai, maka mungkin setelah mati arwah mereka akan terbang menuju bintang. Di rumah untuk merayakan penemuan besar ini, Nyonya Priti mengundang semua orang dari berbagai kalangan terutama keluarga para penggali. Dalam pidatonya, Nyonya Priti mengumumkan di hadapan seluruh tamu termasuk wartawan bahwa Brown lah orang pertama penemu perahu bersejarah tersebut. Brown pun tersentuh, kerja kerasnya ternyata dihargai. Selesai acara, Nyonya Priti mengajak Brown ke tempat perahu. Di sana Nyonya Priti mengatakan kalau dia akan memberikan harta-harta temuan dari perahunya ke Museum Nasional sebagai hadiah agar lebih banyak masyarakat yang bisa melihat. Mendengar keputusan itu, Brown tak keberatan. Brown lalu berkata, karena sekarang perang dunia akan dimulai. Pihak Jerman pasti akan membombardir Inggris. Dan agar tak hancur, lebih baik perahunya dikubur kembali hingga perang selesai. Malamnya sebelum dikubur, Robert mengajak sang ibu ke perahu untuk berimajinasi bersama. Robert menjadi nakoda kapal yang akan mengantarkan ratunya berlayar menuju bintang-bintang. Meski tahu usia ibunya tak lama lagi, dia berusaha tak menangis. Dari belakang, Brown menemani mereka berdua. Malam itu di bawah luasnya langit, Robert dan ibunya menghabiskan waktu bersama. Seakan seperti malam terakhir mereka. This morning the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, Stating that unless we heard from them by eleven o'clock, That they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, A state of war would exist between us. I have to tell you now That no such undertaking has been received And that consequently This country is at war with Germany You can imagine What a bitter blow it is to me That all my long struggle to win peace has failed The government have made plans Under which it will be possible to carry on the work of the nation In the days of stress and strain that may be ahead But these plans need your help You may be taking your part in the fighting services Or as a volunteer in one of the branches of civil defence If so, you will report for duty In accordance with the instructions you receive It is of vital importance That you should carry on with your jobs Now may God bless you all I have found that you will do